Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Namun yang terpenting, cintalah sang juru mudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, di luar kegiatannya sebagai wakil ketua majelis permusyawaratan Republik Indonesia Fadal Muhammad, dikenal sebagai sosok pria yang hangat dan romantis terhadap istri tercinta. Penasaran bagaimana perjalanan kisah cinta sang politisi ini berawal dengan sang istri Hana Hasana? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari seorang Fadal Muhammad dengan Hana Hasana dalam Love Story. Hai viewers Love Story, sekarang saya dengan suami saya tercinta. Gimana tiap hari kita selalu olahraga dan olahraga. Jadi kali ini Pak pulang kerja selalu Pak Fadal sama saya meluangkan waktunya untuk olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu sehat, kuatkan otot. Supaya bisa makan lebih banyak. Nah otot-ototnya kemudian kekuatan umur-umur kita ini kudu wajib untuk berolahraga. Ya enggak? Old man. Old, no, no, no. Young man. Oke guys, oke viewers Love Story. Lihat bagaimana kami melakukan olahraga, step-stepnya. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol. Oke. Dengan kesibukannya yang sangat padat, sebagai pejabat publik, Fadal Muhammad tetap konsen menjaga kesehatannya. Ditemui di kediamannya yang terletak di kawasan Jakarta Barat, pria kelahiran Gurun Talo itu tengah berolahraga sambil berkualiti time bersama sang istri tercinta, Hana Fadal. Dan seperti apa keseruannya? Kita lihat you viewers. Oke guys, jadi pertama kali kita melakukan stretching dulu untuk kita supaya lentur atau kita melakukan olahraga. Step keduanya adalah kita aerobik dulu, karena kan untuk memancing kita supaya olahraga mulai panas. Kemudian itu biasa kita melakukan 10 menit. Tidak terlalu berat karena kita menyusahkan umur-umur kita ini. Tidak boleh yang terlalu keras sekali, hati bahaya. Harus dijaga kaki kita, kemudian pinggul kita, badan kita supaya jangan sampai terlalu berat, tapi betul-betul keluar keinget kita. Oke guys, ikuti terus. Usai melakukan stretching, pasangan ini memulai olahraganya yang pertama, yaitu senam body language. Keduanya terlihat sangat kompak memperhatikan step-by-step gerakan olahraga mengikuti arahan sang instruktur. Setelah melakukan senam BL, tanpa sang istri pria yang tahun ini memasuki angka 70 tahun, kembali mengendorkan otot-ototnya dengan melakukan treadmill selama 45 menit. Ya, senang treadmill. Dan biasanya treadmill ini 45 menit, seperti jalan cepat. Dan ini diusahakan kalau boleh satu minggu empat kali. Dan kalau tidak punya kesibukan, maka saya usahakan tiap hari ada istri pun hanya satu kali. Usai melakukan senam BL dan treadmill, keduanya terlihat masih bersemangat untuk melakukan olahraga lainnya. Dan yoga menjadi olahraga penutup yang dipilih oleh keduanya. Oke, first love story di mana tadi kita udah membuka seharian apa yang kita kerjakan, di mana olahraga itu penting sekali untuk kita, saya, terutama juga suami saya Pak Fadel, yang begitu banyak pekerjaan di luar yang Pak Fadel lakukan, tapi tetap harus sedikitnya meluangkan waktu, satu jam untuk berolahraga dan berrelax. Yang pastinya Pak Fadel suka lakukan di pagi hari atau di sore hari. Iya Pak ya, nah manfaatnya Pak, waktunya. Ya viewers, usai berolahraga, pasangan yang sudah puluhan tahun membina rumah tangga ini bercerita kepada tim love story seputar awal mula perjalanan kisah cintanya bermula. Penasaran seperti apa? Dan berikut kisahnya. Dulu dikenalkan oleh saudara-saudara kita, keluarga, makan di apa itu, restoran apa? Planet Hollywood. Planet Hollywood. Saat itu lagi oke-oke gak kan, lagi top-topnya. Lagi top-topnya, terus ketemu di sana. Ngedet ya, ngedetnya di planet Hollywood. Eh, cocok juga kelihatannya. Cocok juga lagi, cocok juga. Kan kalau anak sekarang pastinya kan dengan mensos, kenalan, iya kan. Wah ini susah nih. Kalau ini susah kita di saat itu. Keluarga, gak bisa keluar. Gak boleh keluar. Mesti bawa kakak ini, itu. Jadi pacarannya pakai sampingan kakak. Susah, pakai pengawal-pengawal. Jadi kita kalau ngedet mau makan. Iya mau makan, pasti mamasnya bilang, Oh ada Fadel datang. Yaudah mau kemana? Kita mau makan di restoran. Mona, ikut. Kakakku ikut. Jadi gak mungkin, kita berduaan tuh gak mungkin. Dia datang, saya gak tahu. Jujur saya gak tahu, saya mau dikenalin. Saya gak tahu. Saya diajak kakak saya, Mona, sama Bagir. Yuk kita nonton yuk di Planet Hollywood. Terus saya diajak. Kita emang malam minggu suka jalan sama-sama. Kok rapi banget nih, saya bilang gitu. Iya, iya, tunggu nih. Kita juga lagi mau nonton. Tapi filmnya malam, kata dia. Udah, kita makan, makan, makan. Ada kali satu jam setengah kemudian, datanglah sosok laki-laki. Dengan pakai kayak gini nih. Jas, santai, masuk. Jacket. Jacket, duduk. Pas sebelah saya, depan-depanan. Dia sudah di sini, dia di depan gitu. Depan. Aduh, saya deg-degan. Kan, oh saya tahu nih, oh mau dikenalin ini kan gitu kan. Udah, saya kenal beliau kan, tahu lah. Famous lah, Pak Fadil. Kakisnya kenapa nih, kayak diinjek-injek gitu. Dia gak rasa. Udah, akhirnya terjadilah. Emang orangnya lucu kan? Bercanda-bercanda terus kan? Udah, jadi akhirnya, yaudah. Jadi suasana enak, enjoy. Abis itu, yaudah makan-makan-makan. Ya berlanjutlah besoknya. Datang ke rumah, datang ke rumah. Ya berlanjut. Tak mau berlama-lama, pasca menjalani perkenalan dan pendekatan. Mantan gubernur Provinsi Gorontalo itu, langsung melamar pujian hatinya itu dengan langsung meminang Hana untuk dijadikan istrinya. Gubernur di Gorontalo. Ada kali dua tahunan lagi itu. Iya. Gubernur, jadi kita menyesuaikan keadaan. Hidup mewah di Jakarta. Naik mersi, disana mesti naik mobil kijang. Sederhana lah. Anak-anak hidup sederhana dan ini. Tapi karena ini merupakan satu perjuangan. Belum pernah lihat foto. Suruh ketemu. Cuma orang udah bicara-bicara aja. Ada mencaruh cantik, begini-begini. Tinggi, manis. Kita udah cocok 6 bulan. Oke, gak mau lama lagi. Padahal saat itu aku maunya, enggak dong jangan cepet-cepet dong. Gini-gini, bla bla bla. Enggak, cepet. Yaudah akhirnya menikah deh. Ada yang unik dari kisah cinta keduanya. Jauh sebelum bertemu dan berkenalan dengan sosok Fadal Muhammad. Perempuan kelahiran 1 September ini sempat diramal akan mendapatkan jodoh di bulan Juni tahun 1999. Ini lucu banget. Kan akhirnya sakit. Masuk rumah sakit cukup lama, kena stroke ya. Light stroke. Jadi saya jagain waktu itu. Waktu saya jagain, kebetulan ayah saya masuk di ICU. Pada saat di ICU, ada sebelahnya itu, gak tau kenapa, ngebacain ayah saya gitu. Pada sama-sama sakit di rumah sakit di ICU. Ceritain, padahal gak kenal gitu. Ceritain masa lalu ayah saya. Iya pintar, bisa ngeliat. Iya, padahal lagi sakit dua-duanya. Waktu dia mau pulang, dia mampir ke kamar. Dia nanya kali ya, ke suster. Akhirnya dia masuk lah, itu pagi-pagi jam-jam sembilan pagi. Masuk ke kamar. Lalu saya lagi jaga waktu itu. Jaga ayah saya masuk. Saya gak kenal siapa. Dia bilang, saya ini yang sebelah ayah kamu. Waktu di ICU. Oh ya? Udah, dia lagi bilang, minta maaf ke ayah saya. Begitu-begitu, gak lama dia ngeliat saya gitu. Dia ngeliat saya, ini putrinya nih bentar lagi harus menikah. Saya kaget kan. Enggak, saya gak mau. Saya belum mau nanti. Saya mau menikah nanti di tahun 2000. Karena lagi gaungnya kan 2000-2000 gitu kan. Enggak, enggak. Kamu ini akan menikah tahun 1999 di bulan Juni. Kamu udah tujuh ya, yang sama kamu ya. Jangan ya, dia bilang, ada yang ini ya, ada yang ini ya. Dia bacain yang tujuh-tujuhnya. Jadi kamu lepas semua yang tujuh-tujuh. Maksudnya bukan tujuh saya pacarin, tidak. Orang datang gitu ke saya, minta ke ibu saya. Kamu lepas, kamu tunggu di awal-awal Januari. Ada laki-laki yang akhir, gak ada yang mau bilang gitu. Orangnya pintar, kakak. Jadi dia bilang, nanti akan datang laki-laki. Ayah saya bingung gitu. Laki-laki itu yang kamu pilih. Dia bilang gitu. Dia langsung dia kasih kartu nama. Kamu kalau kamu menikah di Juni 1999, tolong undang saya. Dan pada akhirnya yang dikatakan paranormal tersebut benar adanya. Perempuan berdaerah Arab ini resmi dilamar di bulan Maret 1999. Sekaligus menentukan tanggal resmi untuk hari bahagianya. Kita menjalin ya penyesuaian, perkenalan. Subhanallah, ternyata Pak Fe datang di bulan Januari, Februari, Maret. Kalau gak salah, serius, lebih serius. Maret bilang, nah saya ini kayaknya mau lamar kamu. Di bulan Juni ya, kita menikah. Aku kaget di situ. Terus sumpah aku kaget. Juni, aku agak cerita. Aku gak mau. Gak, gak. Pokoknya aku, pokoknya Juni kita menikah. Akhirnya, akhirnya saya cerita sama Pak Fadil. Tahu gak? Kok ngomong Juni ya? Saya ada orang yang ngelamar. Melamar. Apa? Mengeramal saya. Kata Pak Fadil. Cari itu kartu namanya, kata Pak Fadil. Cari kartu namanya. Udah, saya bilang sama ayah saya waktu itu ya. Pak, bapak. Kita bangga, abah kan? Bah, masih ada gak kartu nama? Kenapa? Tahu gak? Ingat gak? Dia ngomong apa, bla-bla. Oh iya, ternyata gak sih? Afadil itu mau ngelamar saya di bulan Juni. Kok sama ya sama orang itu? Udah cari, bongkar, bongkar. Ramai ya saya. Gak ketemu. Itu sedihnya saya. Padahal dia wanti-wanti. Kalau kamu menikah, benar undang saya. Bongkar gak? Ketemu. Dan tepat di tanggal 23 Juni 1999, keduanya resmi mengikat janji sehidup semati. Lantas mengapa pasangan ini memilih tanggal tersebut sebagai tanggal pernikahannya? Langsung ngelamar. Gimana mau nolak ibu bapak saya? Bismillahirrohmanirrohim. Udah anak, jangan pake bilang tidak. Bismillah. Udah, akhirnya itu lucu banget. Itu akhirnya yaudah. Waktu berjalan, Maret, itu yang saya bilang tadi. Lebih cepat, lebih baik. Yaudah, akhirnya menikahlah di bulan Juni. Itu, itulah yang saya udah gak bisa bilang tidak. Yang rencana di tahun 2000 mau kawin, gak bisa bilang tidak. Karena udah didukung oleh seluruh keluarga saya. Udah bilang apa? Saya udah give up. Dan tambah juga ganteng. Menikahlah saya dengan Pak Fadil di tahun 1999 di bulan Juni, tanggal 23. Jadi ulang tahun DKI. Ulang tahun Jakarta kan 22 Juni. Ingat terus. Pas saya 23 Juni, satu hari. Viewers, Fadil Muhammad dan istri tercinta Han Hasan Asyahab masih memiliki cerita menarik untuk disimak. Simak kisah lengkapnya setelah ini. Stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.